Masih di Borgo, bersama saya Bang Jek Nah, informasi kedua ini ada keterkaitan dengan informasi yang kemarin Bang Jek sampaikan Seorang sindikat pasar gelap senjata api melalui pengiriman jasa kargo JNT berhasil diungkap oleh Pores Sarulangun Diketahui senjata api tersebut akan dijual di wilayah Pulau Jawa dengan harga jual Rp20.000.000 per unitnya Memang menggiurkan, tapi ini salah bos karena ini ilegal Udah tengok informasinya di pantauan Bang Jek Pengiriman senjata api melalui jasa pengiriman kargo JNT kiriman paket terhenti saat adanya kecurigaan dalam X-ray Bandara Sultan Tahajambi Kapolres Sarulangun AKBP Anggun Cahyono menjelaskan pekerja paket merupakan saksi yang membawa 74 karung paket dari gudang JNT Palmerah menuju Bandara Sultan Tahajambi untuk pengiriman kargo Saat tiba di bandara dan pihak ekspedisi langsung memasukkan barang ke dalam jalur kargo Namun saat pengecekan melalui sinar X-ray terdapat satu karung yang mencurigakan Setelah dibuka, terdapat satu pucuk senjata api jenis pistol Dari hasil pengembangan kasus, salah seorang sindikat pasar gelap senjata api tersebut pun berhasil dibekuk dengan mengantongi satu unit senjata api jenis Walter PPK HAL 22 beserta magazin Dengan jumlah peluru 2 pisis gas air softgun, kunci untuk membuka gas air softgun Holster senjata api Walter PPK 12 selongsong air softgun warna kuning Selongsong air softgun warna silver dan 1 potongan persenjata api Walter Diketahui penjual senjata api tersebut berasal dari Kabupaten Sarolangun yang akan menjual senjata api tersebut ke berbagai kota di Pulau Jawa Membawa 74 karung paket dari gudang pengiriman paket Tal Merah, Kota Jambi menuju Bandara Sultan Taha untuk pengiriman kargo Sekirap ke Pulau langsung memasukkan barang paket ke dalam jalur kargo Saat pengecekan di sinar X-ray terdapat satu karung di dalam karung tersebut berisi benda mencurigakan setelah ditemukan di dalamnya berisi pucuk revolver revolver yang ini Kita melakukan pengembangan dan diamankanlah saudara AIRF ini kemudian didapati pula satu pucuk senjata api yang lain kali ber22 yaitu senjata api Walter PPK bersama magasin dengan jumlah peluru 2 buah. Sementara pelaku yang diketahui bernama Ega, warga kecamatan Sarolangun mengaku, mendapatkan senjata api tersebut dari salah satu orang di kota Bekasi. Dari pengakuannya, Ega telah 3 kali menjual senpi yang ia dapatkan dari Bekasi seharga 20 juta rupiah. Pengiriman yang ketiga kali nih, itu dibawa kemana yang kedua? Yang pertama itu ke Semarang, yang ini sudah terpilih. Mana yang dikirim, yang mana? Ada yang ingin pilih. Sudah Semarang di mana? Bila ini di Bekasi. Bekasi, untuk wilayah sini? Dari. Berapa? Bila ini 1,20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Raki BW ya? Dari orang. Beli dari mana itu bang? Dari Bekasi. Siapa namanya, membeli penjualnya? Namanya Arkan. Arkan. Dalam menjalankan bisnis gelap ini, Ega sudah melakoninya sejak 6 bulan lalu. Sementara untuk penjualan senjata jenis airsoft gun sudah dilakukan sejak tahun 2017 lalu. Akibat perbuatannya, Ega kini harus mendekam di penjara dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun. Selamat Riyadi. Jek TV melaporkan. Jek TV melaporkan. Lakini harus melaporkan. Jek TV melunakan dengan silah. Dilaporkan. Tekan ada 2 Jek TV melunakan.